Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Hanna Kitchen Kali ini saya mau bikin brownies cake Ini bawahnya brownies atasnya adonan lapis surabaya gitu ya teman-teman Ini enak banget, sangat lembut Nggak enak, jadi kalau kita makan brownies bosan kita bikin yang begini aja Di sini yang pertama kita bikin browniesnya dulu Ini saya pakai 175 gram coklat hitam Menteganya saya pakai 125 gram Lalu kita tim pakai air panas begini Kita aduk pelan-pelan sampai meleleh Ini saya pakai coklat koin ya teman-teman Kalau teman-teman mau pakai coklat yang dipotong-potong, coklat batangan juga boleh Kalau sudah meleleh gini kita sisihkan dulu Sekarang kita pecahin telurnya 4 butir Ini saya pakai telur utuh 150 gram gula pasir Ini kita aduk sampai Mau pakai mixer juga boleh teman-teman Cuma saya pakai aduk saja Kita ngaduknya sampai gulanya larut semua Kita tambahkan coklat yang tadi kita lelehkan Aduk sampai tercampur rata semua Ini seksternya dia akan kental begini ya teman-teman Lalu tambahkan 110 gram tepung terigu 20 gram coklat bubuk Ini bahannya sudah saya saring tadi ya Supaya tidak menggomba Lalu kita aduk sampai tercampur rata saja Ini kita aduknya tidak perlu lama-lama ya teman-teman Asal lihat tepungnya tidak kelihatan lagi sudah cukup Nah ini adonannya sudah selesai ya teman-teman Lalu tuang ke loyang Ukuran loyangnya 22 x 22 Tingginya 7 cm Ini loyangnya sudah saya oles dengan mentega Lalu dialasi dengan baking paper Terus pinggirnya tidak perlu dioles Ini kita rapikan bagian atasnya Ini kalau sudah selesai Kita sisihkan dulu Kita lanjut bikin adonan spank cakenya Atau adonan lapis surabayanya Ini saya pakai 10 butir kuning telur Ini ada campur sedikit putih telurnya ya teman-teman Soalnya ukuran telur besar kecil Jadi baiknya kita timbang sebanyak 180 gram ya teman-teman Lalu kita tambahkan gula pasirnya sebanyak 80 gram Ini saya pakai gula pasir Kalau teman-teman mau pakai gula halus juga bagus ya teman-teman Ini kita mixer sampai kembang Ini saya mixernya sekitar 5 atau 6 menit Atau tergantung kecepatan mixer kita ya teman-teman Pokoknya kita lihat kegentalannya Nah ini segini Sudah cukup gental ya teman-teman Ini videonya saya percepat Ini 35 gram tepung terigu 16 gram susu bubuk Ini kita saring Lalu kita aduk perlahan Pakai balunius ya teman-teman Jangan pakai mixer baiknya Kalau pakai mixer nanti dia suka turun Soalnya ini tanpa SP Lalu kita tambahkan 100 gram mentega Mentega yang sudah dicairkan Kita aduk sampai tercampur rata semua Nah ini teman-teman Saya percepat videonya Ini sudah selesai Lalu kita Rapikan Aduk lagi dengan spatula Supaya Kadang-kadang ada menteganya Suka Ngendap di bawah Jadi supaya Dia terangkat semua Nah ini sudah jadi ya teman-teman Lalu kita Tuang ke Adonan brownies tadi Tuang semua ya teman-teman Ini browniesnya belum saya panggang Jadi sekalian panggang gitu Soalnya kalau browniesnya dipanggang dulu Takutnya nanti Browniesnya terlalu matang Jadi Kurang enak Jadi kering gitu Nah ini kita rapikan bagian atasnya Lalu kita panggang sampai matang Ini semua ovennya saya pakai 150 derajat celcius Ini saya panggangnya sekitar 50 sampai 60 menit Sesuaikan dengan oven masing-masing ya teman-teman Nah ini sudah matang ya teman-teman Lalu kita Langsung Tuang dari loyangnya Kita dinginkan dulu Ini wangi banget ya teman-teman Wangi coklatnya Wangi butternya Ini benar-benar enak teman-teman Ini sudah dingin Baru saya potong-potong Ini hasilnya enak banget ya teman-teman Ini lembut Ini kita lihat hasil dalamnya Ini enak banget ya teman-teman Lembut Kadang-kadang kita bosan makan brownies Karena coklat terlalu nyoklat Kadang-kadang enak kita makan Jadi kalau kita bosan Kita bisa bikin varian ini ya teman-teman Jadi kita gak bosan makan browniesnya aja gitu Jadi ada dua rasa Ini Sponcake-nya lembut Browniesnya juga lembut Ini enak banget teman-teman Dicoba ya teman-teman Ini benar-benar enak Terima kasih ya teman-teman Yang sudah nonton Sampai jumpa lagi Di resep-resep berikutnya ya Bye-bye Sub indo by broth3rmax